Intro Raffi Ahmad lirik bisnis daging sapi olahan di NTB Dikutip dari berita bali.com NTB Aktor kondang serbabisa Raffi Ahmad tengah melirik bisnis daging sapi olahan di NTB Di bawah bendera Rals Group bisnisnya Suami dari artis cantik Nagita Slavina ini menyasa rumah potong hewan di Banyu Melek Sebagai lokasi mengelola daging sapi yang akan dia beri merek Safi Ahmad Semalam sepakat Raffi Ahmad Group akan mencoba mengelola rumah potong hewan di STB Banyu Melek Sebagai langkah awal dan akan mengelola daging sapinya disana nanti dengan merek Safi Ahmad Menarik mereknya ini tulis gubernur NTB Dr. Zulkil Vimansah dalam postingan akun Facebook pribadinya Saat gubernur Zul memenuhi undangan kegediaman aktor yang diculuki Sultan Andara itu Diterangkan oleh gubernur Zul alasan Raffi Ahmad melirik RPH di Lombok sebagai rencana diverifikasi kegiatan bisnisnya Dua minggu lagi insya Allah mereka akan ke Lombok dan Sumbawa tulis Zul Nama Safi Ahmad yang digadang-gadang sebagai merek bisnis olahan daging sapi grup Raffi Ahmad Ternyata punya cerita menarik Saat itu Rafatar anak pertama Raffi Ahmad disukuhi olahan daging sapi sebagai menu sarapan Dan oleh Rafatar saat melihat daging sapi langsung menyebut nama Raffi Ahmad dipelesetkan menjadi Safi Ahmad Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia Terima kasih Terima kasih